Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, saya akan menjelaskan kata yang pertama, yaitu finger Kalian pasti tahu dong arti dari finger, yaitu jari-jari Tapi saya masih sering dengar orang Indonesia yang ngomong finger pakai J Finger, padahal dalam bahasa Inggris bisa dibaca J Tapi kadang huruf G itu memang dibaca G, bukan J dalam bahasa Inggris Contohnya dalam kata finger itu sendiri Jadi kalau kalian bilang finger, itu salah, yang benar adalah finger pakai G Oke, yang kedua itu ada babysitter Biasanya kita menyebut orang yang mengasuh bayi dengan kata babysister Padahal penyebutan yang benar adalah babysitter Diambil dari kata baby and sit Mungkin kebanyakan orang mengartikan bahwa babysister adalah bayi dan saudara perempuan Yang artinya saudara perempuan bayi Padahal salah arti ya teman-teman Yang benar adalah babysitter My name is Intan Setia Ratnasari Number one Thanks before Masih banyak orang yang berprasangka bahwa thanks before itu artinya terima kasih sebelumnya Padahal itu kalimat yang salah Jadi yang bisa digunakan itu thank you in advance Atau yang lebih simpelnya thank you atau thanks Nomor two Safe like Masih banyak yang keliru dalam menggunakan safe and safe Safe artinya menyelamatkan dan safe baru aman Jadi kata yang benar itu safe like bukan safe like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Mary Triwijayanti Di sini saya ingin memberikan dua contoh kata yang orang-orang masih sering salah dalam pengucapannya Yang pertama ada stomach Biasanya orang membaca stomach seperti orang membaca atau mengucapkan kata bitch Karena apa? Karena sama-sama menggunakan huruf C dan H pada akhir katanya Namun pada kasus stomach ini berbeda Tidak dibaca dengan akhiran CH Melainkan dengan akhiran K Jadi pengucapan yang benar ialah stomach bukan stomach Yang kedua ada answer Dalam bahasa Inggris banyak kata yang konsonannya tidak dibunyikan atau tidak diucapkan Dan pada kata answer ini huruf W itu diabaikan Sehingga pengucapan yang tepat adalah answer bukan answer Contoh huruf lainnya itu ada H pada hours Kebanyakan orang membacanya itu how worse Bukan hours Padahal yang benarnya itu adalah hours Okay My name is Scott Runada Nadiva The next I will be explained The first I love to swimming Or I love swimming And I love swim Or I love to swim Yang benarnya adalah I love to swim And I love swimming Kenapa? Karena beberapa kata kerja seperti love, hate, and like dapat diikuti oleh infinitif Yaitu to plus advert Atau geron yaitu advert plus in Sehingga dapat menggunakan kata to swim atau swimming Namun tidak dapat menggunakan keduanya secara bersamaan The first You're welcome Or you are welcome Di sini yang benarnya adalah you are welcome Kenapa? Karena you are merupakan singkatan dari you and are Sedangkan you're merupakan kepunyaan Jadi penulisan yang tepat adalah you are welcome Okay, I think that's enough for our presentation Sorry for any mistake Hopefully useful and see you again Bye-bye 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 Bye-bye